Sebenarnya tupuk si seorang camat itu apa? Apa hanya jangan-jangan minta tanda tangan? Tapi kemudian hanya mengurusi urusan-urusan administrasi. Biasa beliau ini camat bergelar doktor dan satu-satunya lagi. Yang setiap prestasinya diukur hanya dengan piagam dan ijazah, itu saat ini sudah bukan waktunya lagi. Tetapi peningkatan sumber daya manusia itu sebuah kewajiban bagi kita. Terima kasih telah menonton! 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 Itu yang mungkin terlupakan oleh sebagian ahli-ahli kita sehingga dulu pernah muncul wacana penghapusan. Penghapusan gitu. Iya kan, penghapusan kecamatan, penghapusan ke lurahan karena mungkin di dalam mindset mereka, fungsi kita hanya sekedar fungsi administratif. Betul, hanya minta tanda tangan. Iya, hanya legalitas, legalisasi dan lainnya itu aja. Padahal tidak sesederhana itu. Dengan fungsi yang ada sekarang, justru kompleksitas itu di beberapa daerah, posisi camat itu bahkan ada yang memposisikannya, melebihi OPD yang standar. Karena apa? Urusan yang diurus camat ini tidak satu. Meskipun sama-sama OPD. Dinas itu OPD. Iya betul. Dinas kesehatan mengurusi. Ya cukup kesehatan saja. Iya. Betul. Dinas pendidikan mengurusi. Di seduk capil ya hanya urusan pendudukan gitu. Camat. Semua urusan OPD ya. Semua urusan masuk di situ. Iya, iya, iya. Nah itu masalahnya. Makanya kadang-kadang di tupoksi kita itu ada yang disebut dengan urusan sisa. Urusan residu. Nah, urusan residu itu berbunyi, jika ada urusan yang tidak ada pengampunya di suatu wilayah, maka itu dapat menjadi tanggung jawab. Artinya begini, Pak Camat, kalau misalkan memang seperti itu tuh voksinya, maka masyarakat ketika butuh apapun itu, mestinya bisa diurus di kecamatan. Iya. Faktanya hari ini kan tidak seperti itu, Pak Camat. Nah, ini yang kita katakan, ada dinamika yang berkembang dalam posisi kita hari ini. Artinya, ada OPD yang kadang akan meninggalkan peran itu. Jadi, kalau dulu, ini mohon maaf, mohon maaf. Ada beberapa pertimbangan sosial yang harus kita jadikan pertimbangan untuk kebijakan ya. Misalnya, di satu sisi, kita membuat kebijakan itu untuk mempermudah masyarakat. Contoh misalnya, orang mau pindah, tidak usah pakai pengantar RT, pengantar RT. Kebijakannya begitu. Oke. Mempermudah di satu titik. Tapi di titik yang lain, Pak RT dan Pak RW kehilangan jejak. Warga hilang, tidak tahu kan ya. Ada orang datang, tidak kenal. Tidak ada kerjaan juga akhirnya. Belum lagi, kalau kita bicara desa. Iya, iya. Desa. Artinya secara tradisional, bentuk, apa namanya, salah satu bentuk penghormatan yang, apa namanya, lazim menurut kita, warga kepada Pak Glebun, kepala desa. Kan menghadap, minta tanda tangan, kan begitu kan, merasa bahwa beli orang tua kita, kan begitu kan. Nah, ketika regulasi itu habis terus, bagaimana kepada saya menunjukkan, atau masyarakat ingin menunjukkan posisinya sementara, Pak Glebun itu, dalam fungsinya dia pejabat pemerintah. Tetapi, pemilihannya politis. Iya, betul. Jabatan politis. Jabatan politis, iya. Meskipun fungsinya sehari-hari pejabat administrasi, kan begitu. Iya. Dia memberikan surat keterangan, kan begitu. Betul, betul. Tapi proses pemilihannya meskipun sejajar dengan lurah, tapi berbeda. Kalau lurah kan tidak dipilih oleh rakyat. Betul. Nah, pada titik-titik itulah, apa namanya, perlu sebuah pemikiran yang khusus. Bahwa di satu sisi kita ingin mempermudah layanan masyarakat, tapi di sisi lain ada faktor-faktor sosial yang harus kita pertimbangkan. Pak Cahmat, seperti yang kita ketahui bahwa Cahmat ini biasanya bukan dari kalangan pendidikan yang biasa. Kalau Kepala OPD, ya mungkin lulusannya lulusan kuliah biasa. Kalau Cahmat ini kan STPDN, IPDN. Artinya dari segi kualitas sumber daya manusianya, ini lebih terlatih. Karena memang sejak kuliah, sejak sekolah ini sudah disiapkan untuk di pemerintahan. Artinya sebegitu istimewanya kecamatan ini. Tapi kemudian hanya mengurusi urusan-urusan administrasi. Gimana pandangan Pak Cahmat ini? Makanya saya bilang, ada pergeseran. Pergeseran paradigma ini tentu bersamaan dengan peningkatan kondisi masyarakat. Jadi di masa lalu, saya katakan di masa lalu, karena masa saya sekolah pun tentu berbeda dengan masa adik-adik kita. Iya, betul. Di masa lalu, pendidikan sekolah Pamung Praja, itu pemerintahan itu, basicnya adalah terapan. Artinya diploma. Jadi diploma empat yang lulusannya itu gelarnya ahli pemerintahan. Nah, dalam perkembangannya. Jadi dulu desainnya itu, kita ini seorang generalis. Jadi saya diajari semua ilmu, hanya masalahnya kayak ini, kayak itu. Jadi pengantar ilmu politik, tahu, pengantar ilmu hukum, tahu ya. Artinya untuk bahasa-bahasa yang umum, kita ini paham. Oh ini bahasa hukum, oh ini bahasa ekonomi, oh ini bahasa. Nah, karena kita didesain untuk itu. Jadi diharapkan pemimpin pada saat itu adalah yang generalis. Tahu semua hal, meskipun nanti pendalamannya tergantung pada situasi, kondisinya masing-masing. Sehingga ketika ada orang bicara asas-asas hukum, kita paham. Orang bicara asas-asas ekonomi, kita paham. Nah, sehingga kita dimanapun kita berada, kita bisa menyesuaikan. Dalam perkembangan pendidikan ke hari ini, adik-adik kita hari ini sudah spesialis. Spesialis, betul. Ada urusan, apa, jurusan ini, jurusan ini. Nah, itu maksud kita seperti itu. Tetapi, unsur-unsur leadership, kepemimpinan, dan itu menjadi bagian yang utama. Karena di model pendidikannya kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda dengan kita dulu. Ada yang disebut dengan Tritunggal Jarlatsuh, kalau masa saya dulu begitu. Teritunggal Jarlatsuh itu model pendidikan yang kolaboratif, pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Pengajaran ini, kita belajar seperti mahasiswa biasa, intelijensia, pelatihan, skill. Jadi saya dulu, ini masa saya, diajari mulai dari nanam tomat, pelajaran mengetik. Pada saat itu, masih kita, masih mesin ketik. Iya, masih mesin ketik. Dari 11 jari jadi 10 jari. Iya, iya, betul. Sampai dengan teknis kePUan. Jadi saya dulu diajari bagaimana. Betul-betul generalis ya. Tahu, sehingga ketika ketemu dengan anak-anak teknis, ya tinggal mengulas memori saja, gitu. Nah, tapi hari ini kan tidak. Tapi Tritunggal Jarlatsuh ini pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Pengasuhan inilah yang menjadi sentral. Betul-betul di dalamnya. Iya, etika, moral, disiplin itu di sini. Di situ ada peran pengasuh. Jadi, kalau pengajaran ini dosen, pelatihan ini pelatih, pengasuhan ini pengasuh. Inilah penanaman-penanaman nilai disiplin, apa namanya, konsep kewiraan, kepemimpinan, pemerintahan di situ. Nah, jadi, dan, tetapi fakta kita hari ini banyak juga yang non, apa, yang camat, tapi bukan dari IPDN atau STBDN. Tetapi ada kewajiban mengikuti pendidikan kepemimpinan perajaan. Oke. Artinya, posisi camat ini tetap spesialis, begitu. Ya, saya repot juga mengatakan ini. Tapi memang regulasinya begitu. Terhadap pembangunan, apa kira-kira kontribusi dari kecamatan? Apakah sebatas hanya mengkoordinatori desa, kelurahan, kemudian dengan pemerintah daerah? Atau ada tugas-tugas yang sebenarnya kita tidak ketahui, Pak? Di dalam pemerintahan itu ada asas-asas pemerintahan. Yang itu harus tetap dijaga. Dan salah satu penjaganya adalah kita-kita ini. Artinya, misalnya, misalnya. Dalam pemerintahan ada asas yang disebut dengan one command, one direction. 1 komando, 1 arah, misalnya. Jadi, ketika presiden mengatakan A, maka gubernur A. Harus A. Bupati wali kota A. Camat lurah kepala desa A. Di titik-titik rawan ini, kita yang menjaga garis-garis itu, menjaga benang merah pemerintahan ini. Apalagi, ada sebuah situasi yang ini ternyata terjadi di negara kita. Pemerintahan desa punya menterinya sendiri. Betul. Nah, ini realitas, ya kan? Iya, iya. Sementara kita di satu sisi ada kementerian, dalam negeri. Nah, bagaimana membangun komunikasi ketika dua regulasi dengan posisi yang sama, ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, disinkronkan. Satu. Yang kedua, di kecamatan itu, dalam, ini pengalaman kita ya, setidaknya minimal ada tujuh unit kerja yang berada pada posisi wilayah layanannya sama seperti camat. Mari kita lihat. Ada camat. Ada Kapolsek. Iya, betul. Ada Dan Ramil. Ada Kepala Puskesmas. Ada koordinator wilayah pendidikan, dulu Jabang Dini. Korwilcam. Ada PLKB. Ada KUA. Iya kan? Ada penyuluh pertanian. Ini, koordinatornya, maka fungsi kita, saya katakan, fasilitasi dan koordinasi. Itu. Maka di titik itulah, di, saya, saya yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas sektor itu. Artinya camat ini bisa dikatakan raja di kerajaan kecil ini. Nah, mengartikannya itu kembali ke fungsi OPD tadi. gitu loh. Itu masalahnya. Nah, karena menjadi koordinator, karena menjadi fasilitator, maka ini yang menjadi alasan Pak Rahmat ini sampai bergelar dokter. Jadi, ternyataan, klik Madura perlu diketahui bahwa Pak Rahmat ini, dokter Rahmat ini, adalah satu-satunya camat di Bapak Kasan yang bergelar dokter. Sementara ini. Sementara. Jadi, luar biasa, beliau ini camat, bergelar dokter, dan satu-satunya lagi. Apa yang menata belakangnya waktu itu? Atau jangan-jangan, karena menjadi camat, nggak ada kerjaan nih, jadi kuliah. Justru, ini, ini dua alam yang berbeda. Tapi ingat loh, hati-hati, hewan yang hidup di dua alam itu jangan dimakan. Betul. Haram itu hukumnya. Ada alam birokrasi, ada alam akademisi. Jadi, kenapa saya, dokter, sebenarnya dari master saya, S2 saya ke dokter itu, selisihnya 10 tahun. Cukup? 20 tahun. Laman sekali. Saya, menyelesaikan pendidikan di STPDN itu 98. Oke. Itu gelarnya, ahli pemerintahan. AP. AP. Karena itu diploma, saya ngambil S1 di UNIRA. Oke. Di UNIRA. Tahun 2000, saya lulus UNIRA. Tahun 2000. Saya lanjutkan ke S2. Dua tahun di UNTAK, saya, punya gelar master of science, MSI. MSI, ya. MSI, master of science. Pada saat itu, katanya, karena nilai saya layak, saya ditawari dokter. Oh, ada promotor lah ya. ditawari dokter. pada saat itu, saya berpikir, ini perbedaan sekali lagi, dua alam ini ya, alam akademisi dengan alam birokrasi. Kalau saya dokter, posisi saya staff, bawahan. tiba-tiba, pimpinan saya, bukan dokter. Masih S1. S1. Atau masih SMA. Tiba-tiba, tiba-tiba, saya disuruh buat surat, sama pimpinan. Karena harus saya laksanakan. Betul. Dan salah. Bahasa yang muncul, kira-kira apa? Dua asal. Dua asal. Iya kan? Betul. Dua asal dokter. Nah, itu bagian dari, pola pikir kita pada saat itu. Artinya, kalau di akademisi, dokter itu sebuah posisi yang... Yang paling tinggi sudah. Tinggi. Betul. Nah, tetapi di birokrasi tidak bisa. Karena... Birokrasi itu kurau. Jabatan. Jabatan struktural. Struktural. Nah, ini yang kemudian, muncul komitmen saya itu, setelah posisi saya berada pada pimpinan unit kerja. Pada saat itu, di masa Bupati Pak Syafi'i, saya menjadi kabak. Iya, betul. 2016. Di situlah saya mulai berpikir, kepala kan begitu kan ya? Artinya, ya lumayan lah. Tapi komitmen itu, bagiannya sebenarnya untuk mengingatkan kita semua, bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ada batasnya. Artinya, mohon maaf kalau saya mengambil bahasanya Bang Rocky Grum. Ya dokter itu kan hanya tanda, bahwa kita pernah sekolah-sekolah. Betul, betul. Tapi yang paling penting kan kemanfaatan. Oke. Bermanfaat? Oh, jelas. Apa kira-kira? Bermanfaat sekali. Apa kira-kira? Dalam konteks, sebagai jaman? Yang pertama, apa namanya, membangunkan motivasi warga kita, bahwa pendidikan itu penting. Jadi, yang kedua, untuk keluarga saya misalnya, anak-anak saya, saya bisa memotivasi. Betul. Masa bapak ini dokter. Kalau hanya S1, kalau gitu ya. Meskipun eranya sekali lagi, dinamika hari ini berbeda. Eranya hari ini berbeda. Berbeda. Nah, kemudian di masyarakat, paling tidak ada, apa namanya, kebanggaan memiliki pemimpin. Apa namanya. Tingkat akademiknya tinggi. Tingkat akademiknya tinggi. Bahkan, tretan Klik Madura, ini lupa saya menyampaikan bahwa, bukan hanya satu-satunya camat, yang bergelar dokter, tapi kepala OPD di Pemakasan, tidak ada satupun yang bergelar dokter. Ini kan luar biasa. Camat bergelar dokter, kepala OPD tidak bergelar dokter. Nah, ini kan ceritanya sama tadi, ada kepala dengan stafnya. Gimana, gimana nih Pak Dokter? Karena kalau posisi camat ini, kalau di OPD, setara dengan sekretaris dinas ya. Kalau eselonnya, eselonnya itu sama dengan sekretaris, sama dengan kepala bagian. Betul, tetapi eselon tiga, ada yang disebut eselon tiga kepala, dan eselon tiga non kepala. Betul, ini eselon kepala. Kita punya anak buah langsung, dan kita ini kepala. Iya, betul, betul. Tapi secara eselon, sama. Sama eselon tiga. Tuh, jadi posisi di pemerintahannya. Posisi es tiga, ada beban nggak? Ada. Ada. Beban di pemerintahan, kayaknya gimana gitu, yang pertama tentu pada titik awal penyesuaian. Artinya ketika rapat-rapat, terus dipanggil pendapat Pak Doktor. Hah? Itu berapa? Itu berapa? Iya, iya, iya. Karena pendapat dokter harus benar. Atau paling tidak solutif lah. Meskipun tidak terlaluan, tapi ada. Kembali kayak tadi, itu Pak Doktor. Ah, pendapat dokter nyawa begini. Ini. Makanya saya kalau lagi rapat diajak, lagi membahas rapper bub gitu. Rapper bub atau aturan-aturan regulasi itu, kita betul-betul ingin melihat, Pak Alur, fikir, kemanfaatan, dan sebagainya, sehingga, bisa memberikan, ya kadang-kadang kalau begitu, pendapat Pak Doktor bagaimana? Saya pernah dulu jadi ajudan Bupati. Pada saat itu, Allahumma'u firlahu, Pak Bupati kita, Bupati Pak Makassan, Pak Duyat Mohadianto, tiba-tiba beliau dapat surat dari sebuah universitas untuk mendapat gelar Doktor Honoris Kausa. Oke. Karena saya ajudan, pada saat itu belum, belum doktor saya. Benar. Jadi, saya ajukan ke Pak Bupati. Mohon izin Pak Bupati ada surat. Apa deh, ini Pak, Bapak mendapatkan gelar Doktor Honoris Kausa. Apa, penganugerahannya di Pataya. Oh, di Thailand. Di Thailand. Biayanya sekian. Beliau senyum. Beliau mengatakan, nggak usah deh. Nggak usah. Gelar. jika tidak sama dengan kapasitas orangnya, itu hanya akan jadi fitnah. Betul. Itu bahasa beliau. Sehingga, seperti sampaikan tadi, kita juga harus mikir. Iya, iya, iya. Tapi paling tidak, ini memberi inspirasi kepada semua, bahwa di birokrasi pun kita bisa seperti itu. Betul. Gelar Doktor itu bukan hanya sebatas untuk gagah-gagahan. Tidak. Tapi betul-betul mengukur kualitas kita. Betul. Dan gelar Doktor itu juga menjadi, apa, pengingat kita bahwa kita mungkin bagaimana bersikap. Karena nanti, ah, masa sikap Doktor begitu? Masa cara bicara Doktor begitu? Masa kelas Doktor ngomong? Iya, iya, iya. Iya, iya. Betul. Iya, mudah-mudahan. Pak Doktor Rahman ini pernah menjabat sebagai PLT Kepala, dan mudah-mudahan selanjutnya, bukan hanya PLT, tapi karena definitif. Iya, kan? Pak Makassan punya Kepala Doktor kan, mungkin Pak Rahman ini yang mengawali, kan begitu. Iya, Alhamdulillah. Begitulah sementara ini. Siap. Mungkin motivasi kepada anak-anak muda, kepada masyarakat kecil, dan yang mungkin kurang pede, nih. dengan kondisi ekonominya yang kurang mampu, akhirnya menganggap pendidikan nomor kesekian. Nomor utama adalah bagaimana si anak ini bisa membantu ekonomi keluarga misalnya. Mohon motivasinya, Pak Ruto. Baik, terima kasih. Jadi, saya lupa sumbernya, tetapi pepatah ini penting untuk kita semua. Setiap waktu, setiap tempat adalah kelas. Setiap orang adalah guru. Jadi, belajarlah dimanapun kita berada. Pengakuan-pengakuan, apalagi kelas kita yang, dikatakan Indonesia sebagai negara, apa, golongan dunia ketiga, yang setiap prestasinya diukur hanya dengan piagam dan ijazah, itu saat ini sudah bukan waktunya lagi. Tetapi peningkatan sumber daya manusia itu sebuah kewajiban bagi kita. Jadi, dimanapun dan kapanpun ayo kita belajar. Belajar. Dan belajar itu dengan cara ikon. Membaca ya? Membaca. Siap. Motivasi dari Pak Dr. Rahman ini luar biasa sekali. Di tretan pendidikan adalah hak kita semua, bagaimanapun kondisi kita, apapun kondisi ekonomi kita, kita jangan sampai mengabaikan pendidikan, pendidikan nomor satu, karena dengan pendidikan lah, kita akan barangkali, kehidupan kita akan lebih baik. Insya Allah. Insya Allah begitu. Terima kasih, Pak Dr. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sudah hadir di studio kami, Klik Madura. Sangat sederhana, masih berusia satu tahun. Alhamdulillah. Tapi insya Allah kami mempunyai tekad yang luar biasa untuk menjadi besar, dan seperti moto kami, membawa Madura mendunia. Terima kasih sekali lagi, tretan Klik Madura. Akhiran, lillahi fisa bidil hak, wallahul muwafiq illa akhomi tarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.